Oscar menjadi sorotan sejak memutuskan pindah dari Chelsea di tahun 2017. Namanya tenggelam akibat terlalu mementingkan uang dengan bergabung ke Shanghai Port FC. Kini pemain asal Brazil itu bisa membuktikan kualitasnya dengan menjadi salah satu top skor di Liga Super Tiongkok. Ketak gol, coba merangkum Oscar yang tiba-tiba gacor di Shanghai Port FC sebagai berikut. DICAP PEMAIN MATA DUITAN Oscar memutuskan untuk hengkang dari Chelsea di tahun 2017 yang lalu. Kala itu dia memilih hijrah ke Tiongkok dengan bergabung ke Shanghai Port FC saat usianya masih menginjak 25 tahun. Shanghai Port FC sendiri menebusnya dengan mahar fantastis yakni sebesar 60 juta euro. PEMAIN ASAL BRAZIL ini pun sempat menjadi gelandang terkaya di negara tirai bambu tersebut. Oscar diperkirakan menerima gaji sebesar 400 ribu pound sterling per pekan. Gaji tersebut naik 5 kali lipat dari yang diterimanya di Chelsea yakni sebesar 90 ribu pound sterling. Keputusan Oscar pindah ke Shanghai Port FC sempat dikritik oleh Jurgen Klopp. Pelatih Liverpool ini gak menyangka jika Oscar mau menerima tawaran tersebut. Pasalnya Klopp menilai jika Oscar masih sangat mumpuni untuk berkarir di Eropa. Hal itu sangat wajar mengingat sang pemain saat itu sedang tampil gacor-gacornya bersama Chelsea. Bahkan sebelum rapat ke Tiongkok, Oscar sempat didekati oleh raksasa La Liga Barcelona. Namun sayangnya dirinya lebih memilih untuk pindah ke Shanghai Port FC karena faktor uang. Keputusannya tersebut mendapatkan pembelaan dari mantan rekannya di Chelsea yakni Willian. Willian menyebut kalau Oscar sangat realistis menerima tawaran menggiurkan. Hal itu didasari karena Oscar harus menghidupi keluarga kecilnya. Willian pun menghormati keputusan mantan rekannya tersebut yang saat itu hengkang dari Chelsea. Pembuktian Oscar Setelah bergabung, Oscar bisa beradatasi dengan sangat cepat. Terbukti di musim perdananya dia mampu mengemas 16 gol dan 31 asis dari 40 pertandingan di Liga Super Tiongkok. Gak cuman itu, Oscar juga berhasil membawa Shanghai Port FC menjadi juara Liga di musim 2017-2018. Performa piknya itu mendapatkan pujian dari sang pelatih yakni Andre Villasboas. Mantan pelatih Shanghai Port FC ini menyebut kalau Oscar sebagai pembelian yang tepat. Dia juga memuji para pemain sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Penampilan apik Oscar terus berlanjut di musim berikutnya yakni musim 2018-2019. Di musim tersebut, dia berhasil mencetak 14 gol dan 23 asis dari 42 penampilan di semua kompetisi. Oscar juga berhasil mempersembahkan gelar juara Piala Super Tiongkok pada musim 2018-2019. Meskipun tampil gemilang, Oscar justru gagal dipanggil untuk Piala Dunia 2018. Saat itu, dia kalah saing dengan beberapa nama seperti Filipe Coutinho dan juga Fred. Padahal sebelumnya, Oscar sangat pede bisa masuk ke timnas Brazil karena performa impresifnya. Setelah gagal membela timnas Brazil, Oscar merasa sangat kecewa. Saking kecewanya, dia bahkan sempat mengancam bakal berhianat dengan menjadi warga negara Tiongkok. Mengalami nasib sial Penampilan impresif Oscar gagal dia lanjutkan pada kompetisi musim-musim selanjutnya. Sebagai contoh di musim 2020-2021 yang lalu. Di musim tersebut, Oscar tercatat hanya bisa mencetak 5 gol dari 22 pertandingan. Buruknya performa Oscar membuat dirinya sempat merindukan Chelsea. Pemain berusia 31 tahun ini berhasrat bisa kembali ke Stamford Bridge seandainya diberikan kesempatan. Namun hal itu sulit terwujud karena manajemen The Blues nggak meminatinya. Alasannya, mereka sedang membangun proyek dengan komposisi pemain-pemain muda. Di musim berikutnya, yakni musim 2021-2022, performa Oscar nggak kunjung membaik. Ex-pemain dari Sao Paulo ini hanya bermain sebanyak 5 pertandingan dan melesakan 2 gol dan 2 asis. Menurut laporan, Oscar diberikan keistimewaan oleh manajemen Shanghai Port FC. Saat itu, dia sedang mengurus kepindahannya ke klub asal Brazil yakni Flamingo. Sayangnya, Oscar gagal bergabung akibat pihak klub secara tiba-tiba membatalkan kepindahannya. Oleh sebab itu, Oscar pun harus menganggur lama akibat namanya yang nggak terdaftar ke dalam squad. Tiba-tiba gacor lagi. Kegagalan transfer ke Flamingo nggak membuat Oscar patah semangat. Dia pun menghargai keputusan Flamingo dan lebih memilih fokus untuk bermain di Shanghai Port FC. Oscar juga berjanji akan melakukan yang terbaik selama dia masih dibutuhkan. Ucapan yang dilontarkan ini bisa dia buktikan pada kompetisi Liga Super Tiongkok musim ini. Pemain kelahiran Amerikana ini berhasil mengatarkan squad The Reds Eagles bertengker di puncak klasemen. Shanghai Port mampu unggul 12 poin dari Shandong Taishan yang berada di posisi kedua. Itu artinya Oscar berpeluang besar untuk meraih gelar keduanya bersama Shanghai Port FC di musim ini. Sebelumnya dia pernah merasakan gelar tersebut pada tahun 2018 yang lalu. Bahkan performa hebat dari Shanghai Port disebabkan karena andil besar dari Oscar. Tercatat, dia telah melasakan 8 gol dan 11 asis dari 23 pertandingan di Liga Super Tiongkok. Catatan tersebut membuat Oscar menempati posisi kedua top asis. Itulah ulasan Oscar yang tiba-tiba gacor setelah mengalami penurunan performa. Bagaimana pendapatmu apakah Oscar mampu mempertahankan performanya hingga akhir musim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.